Intro Nasihat dan juga risalah Kepada orang-orang Yang mereka Menunda-nunda untuk bertobat Ada dua kelompok yang berseberangan Satu dengan yang lainnya Satu kelompok Meremehkan Tawbat Bahkan terkesan Mengatakan saya akan Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal Setelah itu saya akan Bertobat Dan itu yang banyak di masyarakat Atau boleh jadi mungkin terpikir oleh Kita Saya akan Maksiat Saya akan berzinah Saya akan minum khomr Saya akan berjudi Saya akan mengakukan Maksiat ini dan itu Dan selepas itu semua Saya akan bertobat Itu satu sisi Di sisi lain Ada orang-orang yang justru Merasa bahwa dosanya Tidak akan diampuni Mungkin dia terpikir Dosanya terlalu besar Sehingga syaitan Datang Datang memberikan Was-was kepadanya Dan mengatakan Bahwa dosamu teramat Sangat besar Buat apa kau bertobat Tidak malu kau kepada Allah Azza wa Jal Akhirnya kemudian Dia pun Putus asa Dari rahmat Allah Azza wa Jal Akhirnya Tidak mau Tobat Karena perasaan Tobatnya besar sekali Tidak sesuai Dengan dosa yang dilakukan Makanya berhenti Bertobat Masyurah muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Ada pun kepada Kelompok yang pertama Yang mengatakan Saya akan maksiat Selepas itu Saya akan bertobat Dan itu Bahaya ikhwan Kalau ada terbenti Dalam pikiran kita Kemudian kita meniatkan Anda melakukan dosa Selepas itu Akan bertobat Karena ada 10 perkara Yang disebutkan para ulama Yang pertama Bahwa kematian itu Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Setiap umat itu Mempunyai batas waktunya Apabila ajalnya datang Kata Allah Tidak mungkin Dimundurkan Dan tidak mungkin Dimajukan Pas waktunya Bagaimana kalau Seandainya orang yang berfikir Seperti itu Ah tidak apa-apa Saya maksiat dulu Nanti habis maksiat Saya tobat Iya Kalau seandainya Setelah dia maksiat Kemudian ada waktu Untuk bertobat Kalau Allah takdirkan Saat maksiat Dia meninggal Siapa yang tahu Dan itu Sudah kita saksikan Di masyarakat Ada orang mabuk Sedang mabuk Dia meninggal Ada orang berzinah Sedang berzinah Dia meninggal Ada orang yang Sedang melakukan Kesyirikan Dia meninggal Sedang melakukan bid'ah Dia meninggal Kita saksikan Makanya Buang pikiran Seperti itu Karena yang pertama Ajal itu Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Kemudian yang kedua Karena ajal itu Tidak ada yang tahu Kecuali Allah Kita tidak tahu Akhir kita ini Apakah diakhiri dengan Su'ul khatimah Atau dengan Husnul khatimah Mana ada yang tahu Sementara Nabi SAW mengatakan Dalam hadis Bukhari itu Innamal Amal itu ditentukan Akhirnya Bukan awal Bukan tengah Kalau seandainya Kemudian dia Habis maksiat Langsung bertobat Kemudian Allah Matikan Alhamdulillah Mungkin Dia mengakhiri kehidupannya Dengan kebaikan Sempat dia mati Saat maksiat Maka dia meninggal Di atas Su'ul khatimah Dan itu Kerugian yang Luar biasa Kemudian Yang ketiga Orang yang Seperti ini Sedang berangan-angan Sedang berangan-angan Ali bin Abi Talib Radiyallahu anh Mengatakan Kata Ali bin Abi Talib Radiyallahu anh Sebagaimana disebutkan Oleh Abu Nu'im Dalam kitabnya Hilyatul Awliya Perkara yang Paling aku takutkan Kata Ali bin Abi Talib Menimpa kalian Dua perkara Pertama Mengikuti Hawa nafsu Dan yang kedua Panjang Angan-angan Adapun Mengikuti Hawa nafsu Kata Ali bin Abi Talib Bisa memalingkan Orang dari kebenaran Adapun Panjang Angan-angan Bisa Memalingkan Ia Dari Mengingat Akhirat Orang yang Seperti ini Ah gak apa-apa Nanti maksiat dulu Kemudian Selepas itu Kita bertobat Orang ini Sedang melamut Kenapa demikian Karena dia akan Jatuh ke yang Keempatnya Mungkinkah Kalau dia Sudah Maksiat Dia bertobat Itu kan Angan-angan Dia saja Karena ketika Orang dilupakan Dengan akhirat Tidak mungkin Orang itu Kemudian Meninggalkan Maksiat Walaupun Dia sudah Berjanji Saya habis Maksiat ini Insya Allah Saya akan bertobat Pertanyaannya Siapa yang Jamin Kalau habis Maksiat Yang kita Niatkan Itu Selepas itu Kita bertobat Siapa yang Jamin Anda bisa Menjamin Tidak Karena Taufik Itu Milik Allah Taufik Itu Milik Allah Disana Ada Hidayah Taufik Hidayah Taufik Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mencintai Seorang Hamba Allah Berikan Taufik Kepadanya Sekarang Pertanyaannya Apakah Maksiat Dicintai Allah Tidak Maksiat Itu Dibenci Allah Mungkinkah Orang Yang Sedang Bermaksiat Dapat Taufik Padahal Di antara Syarat Mendapatkan Taufik Kata Para Ulama Adalah Meninggalkan Dosa Kalau Ingin Mendapatkan Taufik Tinggalkan Dosa Maka Ini Bahaya Kemudian Juga Ada Pertanyaan Yang Lain Oke Seandainya Seandainya Dia Bermaksiat Dia Tidak Meninggal Di Atas Kemaksiatan Dan Kemudian Dia Bertobat Kepada Allah Dari Maksiat Yang Ia Lakukan Sebagaimana Janjinya Pertanyaan Yang Kelimanya Apakah Allah Menerima Tobat Apakah Allah Menerima Tobat Padahal Syarat Tobat Itu Ada Pertama Melepaskan Semua Dosa Yang Pernah Dilakukannya Yang Kedua Menyesal Kerana Dosa Yang Sudah Dilakukannya Kemudian Yang Ketiga Betul Betul Berazam Berniat Untuk Meninggalkan Dan Tidak Kembali Kepada Dosa Dilakukannya Dan Yang Keempat Kalau Berkaitan Dengan Orang Lain Tentu Dikembalikan Haknya Tapi Disini Ada Kalimat An Nadam Menyesal Betul Tidak Ketika Tobat Dosa Itu Anda Menyesal Apakah Kita Akan Menyesal Setelah Kita Berzina Meminum Khomr Berjudi Atau Melakukan Hal-hal Yang Lain Dari Perbuatan Dosa Itu Kemudian Saat Bertobat Kita Betul Menyesal Tidak Karena Maksiat Yang Anda Lakukan Itu Sudah Direncanakan Masalah Lain Dengan Orang Yang Tidak Terencana Mungkin Terkalahkan Awan Napsunya Akhirnya Melakukan Maksiat Kemudian Langsung Bertobat Kemudian Yang Nomor Enam Ini Juga Yang Perlu Dihawatirkan Ingat Dosa Itu Biasanya Melahirkan Dosa Yang Lain Umumnya Dosa Itu Melahirkan Dosa Yang Lain Sama Dengan Ketaatan Melahirkan Ketaatan Yang Lain Contoh Mamanya Orang Pinjam Uang Tak Sanggup Bayar Ditagi Tagi Tagi Dia Bilang Tak Ada Duit Mulai Dia Berdusta Dari Tidak Bayar Uang Sudah Sampai Waktunya Mulai Dia Berdusta Ketika Dia Berdusta Mulai Dia Iban Menjelek Jeleki Orang Yang Lagi Utang Padahal Dia Yang Berhutang Jadi Dosa Itu Akan Melahirkan Yang Lain Makanya Tidak Ada Yang Selamat Dari Dosa Orang Kalau Manya Dia Meniatkan Untuk Melakukan Dosa Apakah Menjamin Setelah Melakukan Satu Dosa Yang Diniatkan Itu Setelah Itu Bertobat Jangan Jangan Dari Dosa Yang Pertama Yang Anda Niatkan Itu Lahir Dosa Kedua Ketiga Kepat Kelima Siapa Yang Tahu Maka Jangan Terbentik Pikiran Ah Tidak Tidak Maksiat Nanti Bertobat Eh Dosa Itu Melahirkan Dosa Yang Lain Makanya Allah Subhanahu Tala Mengatakan Apa Ulamat Tafsir Mengatakan Fasan Yassir Lil Usra Itu Maksudnya Sudah Mudah Jalan Maksiatnya Allah Mudahkan Lagi Maksiatnya Orang Kalau Sudah Berbuat Maksiat Dia Terus Berbuat Maksiat 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 Akhirnya Allah Tutup Dengan Kemaksiatan Karena Orang Itu Diwafatkan Sebagaimana Kebiasaan Hidupnya Kemudian Yang Bertuju Imam Abdul Qayyim Rahimahullah Mengatakan Bahwa Orang Yang Mengatakan Seperti Itu Hakikatnya Dia Mu'anid Mu'anid Itu Orang Yang Sedang Menentang Allah Perhatikan Kata-kata Beliau Kebanyakan orang jahil Orang bodoh kata Ibn Nukayim itu Terkadang mereka Hanya menyandarkan kepada kasih sayang Allah Maafnya dari Allah Dan kemurahan Allah Kemudian setelah itu Karena dia pikirkan Allah maha pengampun Allah itu maha pemaaf Allah maha pemurah Kapan-kapan pun kita minta ampun Pasti Allah maafkan Ketika kemudian Keyakinan ini lebih besar Menyandarkan kepada rahmat dan kasih sayang Allah itu Dengan itu terkadang dia dilalaikan Akhirnya mereka melalaikan perintah dan larangan Allah Azza wa Jal Lupa bahawa Allah juga syadidul iqab Kalau sudah mengadab keras azabnya Lupa kalau Allah juga Kalau sudah mengirim bencananya Pasti tidak akan ada yang mengelak Dari orang-orang berbuat dosa Maka barang siapa Kata Ibn Nukayim ini Ia tamada bersandar ala al-afi Kepada kemurahan Allah Bahawa Allah itu maha pengampun Ma'al israh Disertai dengan terus menerusnya Dia berbuat dosa Ala zambi Itu sama orang ini sedang menentang Allah Azza wa Jal Orang itu jangan melihat satu sisi Allah itu maha pengampun Di sisi lain juga harus melihat Allah itu Kalau menurunkan azab Syadidul iqab Keras azabnya Makanya ketika sebagai raya tafsir Mentafsirkan ayat Wahai manusia Kenapa engkau terpedaya atau tertipu Sehingga engkau berbuat jahat kepada Rab semesta alam ini Sebagian ahli tafsir mengatakan Kenapa manusia itu suka berbuat dosa Dan memudah-mudahkan dosa Kenapa coba Alasan terkuatnya Kata ahli tafsir bahwa Karena terlampau menyandarnya manusia Kepada rahmat Allah Azza wa Jal Ya tadi Allah kan maha pengampun Maha penyayang Maha pemurah Maha pemaaf Kapan-kapan pun berbuat dosa Kemudian tobat Pasti Allah terima Akhirnya Karena itu yang dipegang Lupa dia bertobat Ini yang nomor tujuh Yang nomor delapan Orang yang seperti ini Mengatakan Ah gak apa-apa Saya maksiat Habis maksiat Nanti saya tobat Dia sebenarnya Merasa aman dari makar Allah Dia sedang merasa aman dari Makar Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Allah mengatakan Dalam surah Al-Arab 99 Apakah mereka aman dari makar Allah Tidaklah orang yang aman dari makar Allah Kecuali orang itu rugi Siapa yang tahu ketika anda maksiat Anda aman-aman saja Siapa yang tahu Tidak ada yang tahu Tidakkah kita lihat Kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kaum Ad Kaum Samud Kaum Saleh Kaum Sodom Kaum Macam-macam Kaum para Nabi Sebelum Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa mereka sampai dihancurkan Karena mereka merasa aman dari makar Allah Mereka dihancurkan di atas kemaksiatan mereka Maka orang yang mengatakan seperti itu Hakikatnya dia sedang merasa aman dari makar Allah Dan tidaklah orang yang merasa aman dari makar Allah Illa al-kaumul khasir Kecuali orang itu rugi Ini yang ke nomor 8 Ke nomor 9 Ingat Maksiat itu pendorongnya dua Hawa nafsu dan syaitan Hawa nafsu dan syaitan Itulah pendorong maksiat Pertama hawa nafsu kita Wa inna nafsa la'am maraton Bisuh Jiwa yang jelek kita inilah yang selalu Menyuruh kita untuk berbuah jahat Yang kedua syaitan Karena syaitan sudah mengatakan dihadapan Allah Fabi izzati kala ugu yan nahum Ajmain Karena kemuliaanmu ya rabku Sesatkan nanti hamba-hamba bari adam Artinya dua sumber itu Pemicu maksiat itu Hawa nafsu dan syaitan Sekarang kalau ada orang mengatakan Ah tidak apa-apa saya maksiat dulu Baru kemudian bertobat Ingat Syaitan itu tidak mungkin Melepaskan awliya Wali-walinya Orang-orang yang meletakkan loyalitasnya Kepada dia Tidak mungkin dilepaskan begitu saja Tidak mungkin Bahkan kalau dia berbuat Maksiat Setan akan semakin mendorong 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 Kalau ada kepikiran tobat Maka dibuat was-was sama syaitan Dibuat was-was sama syaitan Dinasihati sama syaitan Kata syaitan itu Terus saja maksiat Terus saja maksiat Nanti kalau engkau selesai maksiat Tobat pasti Allah terima itu Dibuat nasihat seperti itu Karena Allah mengatakan Dalam surah Al-Ma'idah 58 Setan tetap menguasai mereka Lalu menjadikan mereka Lupa mengingat Allah Mereka itulah Golongan syaitan Ketahuilah bahwa Sesungguhnya golongan syaitan itu Orang-orang yang rugi Lihat Istaghwada alayhimu syaitan Fa ansahum zikra Zikrallah Kalau kita bermaksiat Berarti kita mengikuti Kehendak syaitan kan Maka syaitan akan terus Ngasih was-was-was terus Akhirnya dilupakan mengingat Allah Ketika dilupakan mengat Allah Boro-boro cerita Tobat Maksiatnya makin ditambah sama dia Kemudian yang nomor 10 Yang terakhir Dihawatirkan ikhwan Orang yang mengatakan seperti ini Kalau dia terjumus kepada maksiat Kemudian berjanji akan Toba Dihawatirkan dia candu dengan maksiat itu Ketika dia candu dengan maksiat itu Ini yang bahaya Allah subhanahu wa ta'ala Akan menutup hatinya Dan Nabi SAW mengatakan Innal abda Iza akhta akhati'atan Nukitat fi kalbihi Nuktatus sawda Seorang hamba Apabila melakukan sebuah kesalahan Atau maksiat Maka dititikkan dalam hatinya Sebuah titik hitam Kalau memang betul-betul dia mau kembali Bertobat kepada Allah Maka titik itu akan dibersihkannya Tetapi Wa in ada Tutup hati sehingga susah untuk dapat hidayah Kalau hati sudah ditutup Susah mau dapat hidayah Yang ada keras Karena hati itu Nabi SAW Percontohkan dengan gelas Nabi SAW mencontohkan hati itu dengan gelas Kalau gelas itu betul-betul berdiri Lobangnya di atas Maka masih memungkinkan dimasuki air Tapi kalau gelas itu ditutup Dijungkirkan Yang lubangnya di bawah Yang pantatnya di atas Walaupun dicucuri air Satu galon pun Tidak akan masuk ke dalam gelas Macam mana cara masukkannya Gelas yang terbalik Maka hati seorang yang beriman Seperti gelas yang lubangnya di atas Hati Ali Maksiat itu Seperti gelas yang ditumpahkan ke bawah Kata Nabi SAW Tu'radul fitan Al-Qulubi kalhasiri Udan Udan Fa'ayu kalbin ushribaha Nukitat fihi nukta tu sauda Wa'ayu kalbin ankaraha Nukitat fihi nukta tu bayza Hatta tasir ala kalbaini Ala abiyat Mithla as-zafa Falataduruhu fitnatun Madamati samawatu wal-ar Wal-akhir aswad Murbadan Kalquzimu zahiyan La ya'rifu ma'rufan Wa la yungkiru mumkaran Illa ma'usriba min hawah Kata Rasul Fitnat Akan dipaparkan Pada hati manusia Bagaikan tikar yang dipaparkan Secara tersusun Mana-mana hati yang dihinggapi oleh fitnat Ini saya akan terletak padanya Bintik-bintik hitam Begitu juga manapun hati yang tidak dihinggapi Maka akan terlekat padanya Bintik-bintik putih Kata Nabi SAW Kalau dia tidak maksiat Maka hatinya akan diputihkan Kalau dia maksiat Hatinya akan dihitamkan Kemudian Sehingga ketika itu Hati terbelah menjadi dua Hati terbelah menjadi dua Sebagian menjadi putih Bagaikan batu licin Yang tidak lagi terkena bahaya fitnat Selama langit dan bumi masih ada Sedangkan sebagian yang lainnya Menjadi hitam ke abu-abuan Seperti bekas tembaga berkarat Tidak Seperti bekas tembaga berkarat Kalkuzi muzahiyah Seperti gelas yang ditelungkupkan Apa kata Rasul Kalkuzi muzahiyah Seperti gelas yang ditelungkupkan Mana ada lubangnya Kalau seandainya dimasuki apapun Tidak akan masuk ke dalam gelas itu Itulah hati yang keras Hati yang hitam Itu mau dinasihati apa saja Dengar Quran mental Dengan zikir mental Dengan nasihat mental Semua mental Tidak ada yang masuk Seperti gelas tertelungkup Macam mana mau dimasukin air Hidayah akan jauh Nasihat akan jauh Maka Rasulullah mengatakan La ya'rifumum ma'rufan Wa la yungkirumum karam Kalau sudah hati seperti gelas tertutup Kata Rasul Maka dia sudah tidak memandang Yang ma'ruf itu ma'ruf Yang mungkar itu mungkar Yang ada adalah Mengerjakan yang mungkar Dan menjauhi yang ma'ruf Kenapa? Illa ma'ushriba min hawa Kedikarenakan dia Atau Hawa nafsunya sudah menyerap dosa itu Lawdukillah Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Maka ini Nasihat Sepuluh nasihat kepada orang Yang terpikir ingin berbuat dosa Habis itu kita Bertobat Seorang mu'min Kata Rasul Seorang mu'min itu Kalau melihat dosa Seperti dia duduk Di bawah Gunung yang besar Dia takut Kalau gunung-gunung itu Sewaktu-waktu meletus Dan menimpa dia Coba bayangkan Kemarin ada gunung Yang meletus negeri kita Gunung apa itu? Di medan itu Ya Cobalah antum duduk Di bawah gunung Yang sedang meletus itu Kira-kira antum lari atau diam Pasti lari Nggak mungkin dia Pasti lari sejadi-jadinya Itulah seorang mu'min Kalau melihat dosa itu Seperti dia akan ditimpa Gunung Maka lari sejadi-jadinya Tapi lihat kata Rasul Wa innal fajir Iyara Zulubahu kathuban Marro'ala anfi Tapi orang fasik Orang fajir Ali maksiat Dia melihat dosa itu Kayak lalat Terbang kemudian Hinggap di Hidungnya Kemudian ditepis Terbang lagi Tapi Nanti sebentar Datang lagi Ditepis lagi Sebentar datang lagi Itulah orang fajir Taubatnya sebentar Maksiatnya terus Habis maksiat Aduh kenapa saya maksiat Eh besok maksiat lagi Kenapa saya maksiat Eh besok maksiat lagi Ah begitulah Meremehkan dosa Ma'asyurul muslimin Yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Tetapi walaupun demikian Tetap pintu Taubat itu ada Ini nasihat ke Kelompok yang pertama Nasihat ke kelompok Yang kedua Terbalik daripada Kelompok yang pertama Kalau Kelompok pertama kan Meremehkan Taubat namanya Meremehkan Taubat Ini kelompok Kedua ini terbalik Takut Taubat Dia ingin taubat Tapi takut Kenapa dia takut Taubat Karena merasa dosanya Sudah membumbung ke langit Dosanya sebesar bumi Merasa bodosanya banyak sekali Sehingga dia takut Untuk bertobat Karena setan datang Masih was-was Sehingga was-was setan Membawa kepada Al-Qunud Min Rahmatillah Al-Qunud Min Rahmatillah Putus asa Dari rahmat Allah Ah Tak mungkin saya Diterima taubat Dosa saya Sudah terlalu banyak Akhirnya Orang ini Tak mau taubat Ingat Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan dalam Al-Quran Ayat yang masyur Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Tentang Larangan seseorang itu Al-Qunud Min Rahmatillah Ya ibadiyalladzina Ashrafu Ala anfusihin La taknatu Min Rahmatillah Innallaha Yaghfirudhunu Bajami'ah Wai hamba Hamba Allah Yang kalian Sudah melampaui Batas Ashrafu Ala anfusihin Melampaui batas Kepada diri-diri Mereka La taknatu Min Rahmatillah Jangan putus asa Dari rahmat Allah Kenapa? Innallaha Yaghfirudhunu Bajami'ah Karena Allah Menghapus Semua dosa Sebesar Apapun dosa Hatta syirik Sekalipun Kalau dia Bertobat kepada Allah Tidak ada yang mustahil Bagi Allah Menghampun dosa kita Karena sebagian Perolah mengatakan Orang yang putus asa Dari rahmat Allah Itu dosanya Lebih besar Dari dosa itu sendiri Pemanja dia Melakukan zina Minum khomar Gibah Atau apalah Dari dosanya Ketika mau Tobat putus asa Lah putus asa Sendiri Dosanya lebih besar Daripada dosa Yang dilakukan dia Kenapa Kenapa Karena Al-Quran Yang putus asa Yang putus asa itu Di Quran Menggambarkan Tidaklah yang putus asa Kecuali orang kafir Yang kedua Tidaklah orang yang putus asa Kecuali orang sesat Cuma dua kelompok Atau Ampuni semua dosa Dan saya Tidak peduli Mau berapapun dosa Itu Allah yang mengatakan Nama diskusi seperti itu Artinya bahwa Tidak ada ruang Untuk putus asa Bagi seorang yang beriman Ruang putus asa itu Hanya bagi orang kafir Dan orang sesat Sejah Maka Kalau kita melihat sejarah Di zaman Bani Israel Dalam hadis yang ma'ruf Yang sahih Tentang seseorang Yang membunuh 99 jiwa Kemudian datang dia Kepada seorang rahim Seorang rahim ini Dia hendak membuat Putus asa Orang ini Dan mengatakan apa Dosamu tidak akan diampuni Dosamu sudah melambung ke langit Dibuat tidak putus asa Dibuat suruh putus asa Sama orang Makanya Jangan Membuat orang putus asa Islam itu agama muda Islam itu agama yang tidak Membuat orang lari Buat orang itu senang Jangan buat untuk orang putus asa Ustaz saya mau masuk Islam Ya Tapi sulat dulu kamu Takutlah dia sunat Ah tak jadilah ustaz katanya Saya sudah 70 tahun Masa sunat pakai apa katanya Tak jadi masuk Islam Banyak orang yang tak mau masuk Islam Gara-gara takut sunat Seorang ustaz yang melarikan orang Masuk dulu Syahadat dulu Biarkan dulu Ajarkan Islam Lama-lama sudah apa Nanti sudah sendiri Tidak perlu disuruh Yassiru wala Tu'assiru bashiru wala Tunafiru Mudahkan jangan kau buat lari Senangkan Jangan kau persulit orang itu Mudahkan Islam ini agama mudah Kalau ada orang datang kepada kita Meminta fatwa kepada kita Karena banyaknya dosa Maka tanamkan kepada dia Jangan putus asa Dairahmat Allah Jangan seperti rahib ini Nasihatnya orang yang membunuh 99 jiwa Eh dosa pun sudah membunuh ke langit Tak mungkin kau diterima Marah dia Dibantai pula si rahib ini Genap jadi 100 jiwa Barulah dia datang kepada seorang alim Betul-betul alim Baru dia ngasih solusi Kalau kau ingin tobat Noh disana ada kampung Semua orang soleh Datang kau kesitu Beramalah seperti amalan mereka Mudah-mudahan Allah menerima tobatmu Berangkat dia Di tengah jalan Pelolo takdirkan nyawa Dia tak tertolong Meninggallah di tengah jalan Belum sampai ke kampung itu Malaikat adab Dengan segera datang Mencabut Mau mengambil nyawanya Dan mengatakan Itu milik saya Dia sudah membunuh 100 jiwa Malaikat rahmat datang Dan mengatakan Eh itu ruh milik saya Karena dia sudah ada Keinginan tobat Rebutan itu dua malikat itu Akhirnya Allah mengutus Satu malikat penengah Dan mengatakan Gini saja Kalian gak usah ribut Sekarang ukur saja Di antara dua bumi itu Lebih dekat kemana Ke kampung tempat Dia akan bertobat Ataukah lebih dekat Kepada seorang alim Yang ia bertanya di situ Kalau lebih dekat Ke kampung Yang akan bertobat Masukkan dia ke sorga Tapi kalau Dia lebih dekat Kepada sang alim Berarti masih jauh Dari kampung itu Masukkan dia ke neraka Diukurlah itu Dari tempat dia mati Ke kampung Yang akan dituju Dengan ke tempat alim Dia bertanya Subhanallah Sebenarnya Dia itu Tidak jauh dari Orang alim meninggal Artinya secara jarak Lebih dekat Kepada orang alim Dibandingkan ke kampung Tetapi rahmat Allah itu Lebih luas Dibandingkan murkanya Allah lipat bumi Akhirnya Didekatkan ke kampung Coba bayangkan Harusnya dia masuk neraka Karena lebih dekat Kepada orang alim kan Tapi Allah buat Bumi itu dilipat Sehingga didekatkan Ke kampung Orang alim itu Maka Yang beraksi apa Malaikat rahmat Itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala Katakan Sesungguhnya Rahmatku Lebih luas Dibandingkan Kemurkaanku Makanya kenapa Pintu sorga Lebih banyak Dibandingkan pintu neraka Pintu neraka berapa Tujuh Pintu sorga Delapan Kenapa Dilebihkan satu pintunya Kenapa Tidak sama saja Pintu neraka Tujuh Pintu sorga Tujuh Kenapa Pintu neraka Tujuh Pintu sorga Ketika Allah Tambah pintu sorga Dari tujuh Kedelapan Melebihi pintu neraka Allah ingin Menunjukkan Bahwa rahmatnya Lebih luas Dibandingkan Murkanya Rahmatnya Lebih luas Dibandingkan Murkanya Karena semua Kita sayah Antum Bahkan Nabi Sekalipun Mereka Masuk sorga Bukan karena Amalannya Bukan Karena Amalannya Kalau seandainya Antum Hidup mulai Dari brojol Baik Sampai Antum mati Kemudian Sujud Nak bangun Bangun Antum Jadikan Semua hidup Antum Sekali Sujud Kepada Allah Itu Tidak Bisa Untuk Mensyukuri Nikmat Allah Belum Sanggup Untuk Mensyukuri Nikmat Allah Inilah Kata-kata Dalam Surah Abasa Wata Walla Kalla Lama Yakdima Amarah Kalla Lama Yakdima Amarah Sehebat Apapun Manusia Beribadah Kepada Allah Assawajal Tetap Saja Dia Belum Mampu Menyempurnakan Perintah Allah Sehebat Apapun Antum Sehebat Apapun Kita Beribadah Anggaplah Kita Tidak Berbuat Maksiat Tetap Kita Ini Belum Sanggup Untuk Melaksanakan Perintah Allah Jangan Jangan Malaikat Nanti pada Hari Kiamat Mengatakan Subhanak Maabadna Habga Ibadati Mahasushinko Yor Kami Belum Bisa Beribadah Dengan Sungguh Sungguh Tidak Perintah Tawbat Ini Umum Baik Antum Bermaksiat Atau Tidak Bermaksiat Tetap Bertaubat Mana Dalilnya Dalilnya Nabi Sallallahu Alih Wasallam Nabi Sallallahu Alih Wasallam Ikhwan Setiap Hari Dia Baca Istighfar Itu Sampai 70 Kali Sampai 100 Kali Itu Nabi Astagfirullah 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 Sampai 100 Kali Nabi Pertanya Nabi Punya Dosa Nabi Berbuat Dosa Tidak Ini Menunjukkan Istighfar Itu Meminta Tawbat Tidak Harus Kita Sedang Maksiat Tapi Tawbat Itu Bagi Yang Tidak Maksiat Pun Tetap Diancurkan Nabi Ibrahim Adihi Salat Wasallam Dia Berdoa Kepada Allah Setelah Membangun Kaabah Rabbana Taqobbal Min Ya Allah Terimalah Amalan Saya Ketika Dia Selesai Membangun Kaabah Dengan Ismail Pertanyaan Yang Memerintahkan Membangun Kaabah Allah Yang Dibangun Apa Rumah Allah Yang Memerintahkan Membangun Allah Yang Dibangun Rumah Allah Atas Perintah Allah Ya Jelas Sudah Diterima Oh Yang Merintahkan Allah Dan Itu Rumah Allah Kenapa Ibrahim Masih Mengatakan Ya Allah Terimalah Persembahanku Ini Padahal Yang Merintahkan Allah Dan Yang Dibangun Juga Rumah Allah Ya Pasti Diterimalah Tapi Ibrahim Tetap Mengatakan Ya Allah Terimalah Kaabah Ini Padahal Yang Memerintahkan Yang Dibangun Juga Rumah Allah Artinya Tidak Mesti Orang Bertobat Itu Harus Berbuat Dosa Dulu Walaupun Kita Tidak Berbuat Dosa Tetap Hanya Kita Terus Bertobat Gitu Maksudnya Supaya Kita Tidak Terjumus Kepada Kemahsiatan Karena Hati Manusia Itu Mudah Dibolakbali Allah Makanya Doa Yang Selalu Dibaca Rasul Rasul Kenapa Kenapa Selalu Baca Dua Itu Kenapa Kasih Baca Dua Itu Saja Wahidat Yang Membelak Balikan Hati Tetapkan Hatiku Di Atas Ketaatan Dan Agamamu Pertanyaannya Mungkinkah Rasul Tersesat Mustahil Mungkinkah Rasul Kufur Mustahil Tapi Kenapa Rasul Mengatakan Seperti Itu Kemudian Rasul Memberikan Jawabannya Ingat Wahid Hati Manusia Itu Hati Saya Hati Kamu Hati Semua Manusia Itu Ada Di Genggaman Allah Allah Suka Suka Membolak Balikan Hati Bisa Saja Paginya Beriman Malam Ya Kafir Malam Ya Paginya Kafir Yumsi Mu'minan Wayus Bih Kafiran Yus Mu'minan Wayum Shikafiran Itu Dalam Hadi Seperti Itu Nanti Di Hari Zaman Itu Ada Orang Paginya Beriman Malam Pula Kafir Malam Paginya Pula Kafir Itu Akan Terjadi Di Akhir Zaman Seperti Itu Kenapa Karena Yang Membolak Balikan Hati Itu Bukan Kita Tapi Allah Makanya Kenapa Kita Disuruh Istighfar 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 Terus Itu Supaya Hati Kita Tetap Istiqom Dan Ketika Kita Istiqom Itulah Jalan Taufik Dan Ketika Diberikan Taufik Itulah Jalan Kebaikan Karena Allah Kalau Sudah Mencintai Hambanya Pasti Allah Akan Berikan Taufik Dan Taufik Itu Didapat Karena Senantiasa Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masyurul Muslimin Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umar Bin Abdul Aziz Disebutkan Oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam Kitabnya Jami Al-Ulum Al-Hikam Perkataan Umar Bin Abdul Aziz Apa Kata Beliau Ayyuhannis Man Alam Bidham Bid Fal Yastaghfirullah Wal Yatub Fa In Ada Fal Yastaghfirullah Wal Yatub Fa In Ada Fal Yastaghfirullah Wal Yatub Fa In Nama Hiya Khotaya Mutaw Waqatun Fi Anak Rijal Wa In Al-Hala Fil Is Rari Al-Ali Ha Apa Kata Umar Bin Abdul Aziz Ini Nasihat Baik Sekali Wahai Manusia Kalau Memang Anda Ini Sedang Dilumuri Dosa Segera Istighfar Segera Tobat Kemudian Balik Lagi Melakukan Dosa Maka Segera Istighfar Kemudian Tobat Kemudian Balik Lagi Melakukan Dosa Segera Istighfar Dan Segera Tobat Kata Beliau Karena Sesungguhnya Kesalahan Itu Hanya Sesuatu Yang Menjadi Beban Manusia Yang Beban Itu Bisa Dihilangkan Dengan Istighfar Dengan Bertobat Tetapi Hancurnya Manusia Ketika Dia Terus Menerus Melakukan Perbuatan Dosa Dan Tidak Diselingi Dengan Tobat Dari Sini Kata Para Ulama Kalau Bisa Manusia Ini Kan Tidak Mungkin Lepas Dari Dosa Mustahil Manusia Itu Lepas Dari Dosa Karena Tidak Ada Manusia Yang Datang Menghadap Allah Pada Hari Kiamat Kecuali Ada Dosa Pada Dia Manusia Yang Datang Kepada Allah Bersih Dari Dosa Itu Mustahil Semua Orang Yang Datang Kepada Pasti Punya Dosa Sedikit Atau Banyak Kecil Atau Besar Karena Setiap Bani Adam Itu Khetta Pasti Melakukan Kesalah Dan Sebaik Baik Orang Yang Berbuah Salah Itu Kan Tobat Kata Rasul Makanya Kata Para Ulama Karena Kisah Kita Sudah Tahu Bahwa Kita Dosa Langsung Tobat Walaupun Harus Kemudian Terjemus Kepada Dosa Yang Sama Tidak Apa Tapi Nanti Tobat Lagi Tobat Lagi Tobat Lagi Jangan Ditumpu Tumpu 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 Kapan Lut Tumpu Nunggu Haji Pak Ustaz Itu Tumpu Tumpu Dosa Namanya Jangan Ditumpu Tumpu Dosa Makanya Umar Bikhotom Mengatakan Tidak Ada Dosa Kecil Kalau Dilakukan Mal Istimrar Wala Kabir Tama Istighfar Tidak Ada Dosa Kecil Kalau Dikumpul Kumpul Besar Dan Tidak Ada Dosa Besar Kalau Terus Dikempur 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 Dengan Istighfar Kalau Takdir Kan Kita Habis Gibah Gibah Dosa Besar Astag For Allah Astag For Allah Eh Baru Satu Jam Gibah Lagi Astag For Allah Apa Begitu Selingi Setiap Ufamanya Kemudian Berjanji Tidak Kembali Kalau Seandainya Allah Takdir Terulang Lagi Yaitu Tabiat Manusia Terulang Dosa Tapi Maksudnya Jangan Ditumpu Tumpu Dosa Itu Kalau Bisa Diselingi Dengan Tobat Dan Istighfar Kenapa Demikian Ya Tadi Sepuluh Perkara Tadi Yang Kita Sudah Bahas Khawatir Kalau Ditumpu Tumpu 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 Hanya Janji Toba Toba Serupanya Tak Bertobat Yang Lucunya Lagi Saya Nunggu Haji Betul Betul Allah Haji Habis Haji Tak Sholat Tak Zakat Tak Puasa Katanya Tobatnya Habis Haji Kok Habis Haji Makin Parah Kamu Ya Kan Orang Haji Itu Kalau Pulang Seperti Bayi Yang Dilahirkan Saya Kan Tidak Punya Dosa Lagi Kalau Saya Berbuat Dosa Ya Dihitung Satu Ya Yang Lebih Parah Sholat Di Majidil Haram Itu Satu Kali Sholat Sama Dengan Seratus Ribu Kali Sholat Berarti Kalau Saya Sholat Maghrib Di Sana Di Majidil Haram Itu Sebanding Dengan Seratus Ribu Kali Sholat Maghrib Di Masjid Nidaul Ilmi Jadi Saya Tak Perlu Sholat Bagim Lagi Nanti Nunggu Habis Setok Baru Sholat Lagi Katanya Stok Saya Masih Banyak Katanya Ini Kan Orang Gila Yang Gila Masyur Muslim Yang Dimuliakan Allah Azza Wajar Itu Ucapan Umar Bin Abdul Aziz Rahimah Allah Tahna Maka Beliau Mengatakan Hancurnya Manusia Itu Karena Tidak Mau Tobat Terus Terusan Melakukan Dosa Janji Janji Akan Tobat Janji Saja Nyanyian Saja Tapi Tidak Tobat Tobat Tidak Ini Kan Bahaya Makanya Kata Ulama Ketika Memberikan Catatan Kepada Perkataan Umar Bin Abdul Aziz Mengatakan Apa Annal Abda La Budda An Yaf Alama Kuddir Alayhi Min Al-Dhun Seorang Hamba Memang Sudah Ditakdirkan Pasti Melakukan Dosa Tidak Ada Satupun Hamba Allah Pasti Berbuat Dosa Kama Kualan Nabi Yassallam Kutiba Al-Abni Adam Hadduhu Min Zina Fahuwa Muderikul Halika La Mahalah Seorang Hamba Itu Diwajibkan Melakukan Zina Mata Zinah Memandang Telinga Zinah Mendengar Lisan Zinah Bicara Tangan Zinah Bergerak Kaki Dan Begitu Serusnya Kemudian Rasul Mengatakan Di akhir Hayat Di akhir Hadis Nanti Kemaluan Yang Membenarkan Atau Mendustakan Artinya Setiap Hari Kita Ini Kalau Tidak Mata Kita Berdosa Pasti Telinga Kalau Tidak Telinga Yang Berdosa Pasti Mulut Kalau Tidak Mulut Berdosa Pasti Tangan Kalau Tangan Tidak Berdosa Pasti Kaki Kalau Kaki Tidak Berdosa Pasti Pikiran Angan Tapi Wala Kini Tetap Kalau Kasih Jalan Keluar Dari Dosa Dosa Itu Apa Itu Bitaubati Wal Istighfar Tawbat Artinya Meninggalkan Dengan Perbuatan Istighfar Itu Mengucapkan Astagfirullah Berarti Ada Dua Perkara Di Lisan Dan Perbuatan Lisannya Astagfirullah Perbuatannya Tinggalkan Tidak 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 Mungkin Bikin Botol Mabok Sambil Astagfirullah